Dua bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud kemungkinan akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut peraturan perundang-undangan, gugatan hasil Pilpres dapat dilayangkan ke MK 3 hari setelah rekapitulasi suara tingkat nasional ditetapkan. Kini para tim sukses para Capres dan Cawapres mulai menyiapkan para pengacara handal yang akan membela jagoannya bersidang di MK. Tim Prabowo siapkan 35 pengacara. Ketua tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya menyiapkan 35 pengacara untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres yang diajukan Kubu Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di MK. Yusril mengatakan sejumlah pengacara tersebut berasal dari kalangan profesional dan beberapa di antaranya usulan partai pendukung Prabowo Gibran. Tim Ganjar siapkan 100 pengacara. Sementara itu sebanyak 100 pengacara akan tergabung dalam tim kuasa hukum Ganjar Pranowo, Mahfud MD untuk menggugat hasil pemilihan presiden, Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Hanya saja, Todung tak mengungkapkan nama-nama dari 100 pengacara yang membela Ganjar Mahfud. Tim Anies Baswedan siapkan seribu pengacara. Tak mau kalah, tim hukum nasional Anies Muhaimin menyiapkan sekitar seribu pengacara untuk menggugat hasil Pilpres di MK. Juru bicara tim Nas Amin Iwan Tarigan mengatakan pengajuan gugatannya akan dilakukan di waktu yang tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!